porsi makan langsung nih bungkus makan langsung aja enaknya makan langsung nih ini apa nih ini Lopes lontongpesor lontongpesor ini asli mana sih bang? asli Bogor lah ini jualan udah berapa lama nih bang? saya ngegatahin pabe udah 11 tahun udah berapa tahun lontong pabe mah dari tahun 75 isinya ada apa aja? ini ada dampal kaki ini kaki apa itu? kaki sapi lah kaki sapi bukannya begini ya ini ada dengkul dengkul kaki nah ini ada urat-uratnya seserah maunya yang mana nih? yang enak yang mana bang biasanya? semuanya enak ini urat ya bang? urat kaki kaki sapi bukan sapi ini peyetempe pake ketumbar dia oh pake ketumbar ya? bulet-bulet bulet-bulet pake ketumbar dia hasilnya kering dia dia hasilnya kering ya oh campurin gitu ya bang? iya baru disirem dia sirem apa? bumbu kacang oh bumbu kacang bumbu kacang ya bang? ini emang siapa? emang deden anaknya Pak Jumat ya? iya benar armahum muda apa? udah meninggal iya tiga tahun yang lalu ini kasih apa nih bang? kecap kecap sambal pak sambal sambal ini segini berapa nih bang? 20 ribu 20 ribu oh siya Allah ini lokasinya depan apa bang? ini di Jalan Surya Gencana perapatan gang out perapatan gang out ya bang? depan KPD out depan KPD out iya betul buat sarapan kirinya di Bogor nih emang-emang buat sarapan siap buka jam berapa bang tadi bang? saya buka dari setengah tujuh sampai jam sepuluh atau setengah sebelas sampai jam sepuluh sampai jam sepuluh sampai jam sepuluh sampai jam sepuluh sampai malam ada di sini ada campang lagi sebelah sana dia buka jam sepuluh sampai jam lima sore jadi campangnya berapa bang? ada tiga ya tiga campang ya oke saya bawa berapa ini bang? berapa? satu sip doang? kalau saya 100 porsi habis satu sip ya satu sip berarti ini semua bikin sendiri bang? barengan sih ya begini ya keluarga keluarga ya masih besok keluarga ya iya kenapa bisa dinamakan cunggring bang? dari singkatan pak oh singkatan cunggring tuh singkatannya dari cunggur kaki pakai keringan oh keringan nah cunggurnya kita dari kaki sapi banyak yang jual sekarang apalagi banyak yang jual ya cuma dia dari kulit hmm beda ya kulit yang buat bedu kulit yang buat ini kalau saya dari kaki beda iya ya tunjang kalau padang bilang hmm walaupun ada kulit dia kulit kakinya tipis gini banyak orang yang jual kulitnya tebal-tebal beda iya memang aslinya kayak gini ya pak? iya dari kaki sapi kan kaki sapi mengandung kalsium, kolagen banyak beda dengan yang lain iya manfaatnya juga banyak kolagen gitu ya iya benar manfaatnya banyak beda sama yang lain ini tadi direbus apa gimana? di rebus oh direbus ah direbus sampai 8 jam waduh 8 jam iya kan buat ngebuang lemah jenuh ganti iya biar gak ada lemah jenuhnya yang namanya lemah masih ada tapi lemah jenuhnya udah hilang yang ini apaan? yang ini temen-temen ini dampal ini kaki bawah yang dari sepatunya itu kan sapi tapi komplit disini satu satu kaki dia buat dipotong-potongin oke kita sehari empat kaki satu set iya kalau kakinya harganya berapa? satu kaki itu 150 harganya 150? iya jadi dulu berapa? pertama awal? awal mah dulu berapa? saya belum lahir soalnya waktu bapak beli gak tau berapa masih murah dulu ya? murah dulu mah oke saya belum lahir dulu harga jualnya berapa emang? ini satu porsinya saya kalau waktu nerusin bapak harga jualnya seporsi Rp12.000 Rp12.000 dulu ya? waktu nerusin bapak iya tapi waktu jaman bapak mah mungkin 20 10 perak atau 25 perak sekarang udah naik pada naik ya mah? iya itu kan ikutin jaman iya betul udah beda tahunnya udah naik terus ini mah emang ini memilih nerusin usaha bapaknya ya? ya dulu saya kerja cuma kata bapak lebih baik di usaha kalau usaha kamu banyak waktu luang kalau ini bebas ya emang kerasa sih bebas kalau usaha dulunya kerja apa mah? kerja di bank oh di bank? iya lama juga bang? iya 1 tahun 2 tahunan 1 tahun 2 tahun? iya bagian apa itu? bagian debt collector apa? debt collector debt collector iya tapi memutuskan memilih nerusin usaha ini betul tetap perbedaannya apa bang? ikut orang sama usaha sendiri mah? perbedaannya kalau kerja kita nggak mikirin sepi atau rame kalau kerja kita gajinya tetap di bulanan nah dan waktunya lebih panjang tapi kalau usaha kayak gini saya menang dari waktu terus yang kedua bebas nggak terikat yang ketiganya apa ya? lebih enak aja gitu lebih berkah santai ya? nggak tertekan gitu ya? nggak tertekan gitu lebih berkah enak om om ya om boleh mungkus mau berapa? mungkus samungkus saya morsi pakai samol om ini yang pake daun pisang ya bang? Iya daun pisang, harusnya yang muda ini agak susah yang muda carinya Keras Iya Kalau yang tua agak keras Kena warna lontongnya juga beda Kalau yang tua agak coklat sedikit Kalau yang muda dia bisa putih, bening Lontong-dolongnya? Iya, warnanya beda Urat, om? Kalau beselernya apa, om? Urat, beselernya urat Paling habis, paling banyak Oh, paling banyak Habisnya paling banyak urat Ini dari dadu urat terus Nah, urat, nah Kaki apa urat? Kaki, siap Lontonglah berhari Gizi, siap Kek kenyang ya, Pak? Iya Kek kenyang ya? Iya, kek kenyang itu segitu, Pak Sambalin, om? Ini bumbu kacang ini Tentu ya, om? Tentu Menjadi ya? Iya Bateri Tentu ya, bucuknya Tentu ya, bucuknya Tentu ya, Pak Tentu ya, Pak Tentu ya, om? Tentu ya, ada duit nanti Bang, harapan kedepannya apa, Bang? Tentu ya, harapannya kedepannya Pengen punya tempat ya Belum Dulu pernah punya Saya Sewa Pas saya sewa Pas Corona Terus? Ya, sepi lah Kalau restoran Pas Corona kan sudah tutup Ada yang aruh gitu ya? Iya Gak boleh buka sampai malam Kan saya waktu itu ada modal Tahun 2019 Dikasih modal Ma Kecap Bangu Saya coba sewa Gak maju Kan pas Corona 2020-nya Lama gak itu? Pas di kiosnya lama gak? Paling 6 bulan 6 bulan Iya kan, disini Satu tahun 100 juta Sewa kios 10 juta Iya Iya Banyak disini 100 juta rata-rata Kayak ini 100 juta Iya Sedikit doang Disini malah Hargan sewa kiosnya Kalau disini juga sewa Enggak Maling kerja sama Mama Indi doang Oh, sama ini ya? Jadi ngasih Enggak Ngasih Enggak Cuman kalau ada yang makan Masuk dalam ngopi gitu Sambil Baik yang punya Ada yang mau makan Duduk ngopi Kalau ini memang Motivasi buat teman-teman Yang mau usaha Usaha anak muda Motivasi buat Usaha anak muda Intinya sih Kalau untuk usaha itu Harus sabar Kedua harus berani Langkah Kita sabar Berani Langkah Berdoa Pasrakan semuanya Ke Allah aja Segala sesuatunya Allah yang menentukan Kita gak bisa menentukan Maunya kita sih Usaha rame Tapi kalau kata Allah Belum ditentukan Harus rame Kita harus sabar Intinya kita harus Banyak sabar Kalau untuk usaha Apalagi di jaman sekarang Untuk yang merintis Harus sabar aja Semangat terus Memangnya ya Mang Iya sama-sama